Dan kalau dia lagi ada masalah, berdoa, ibadah sama Allah, pasti hujuk, enak. Kalau dia berdoa, nangis, kembali kepada Allah ya, dia kembali, itu luar biasa. Luar biasa. Dia akan merasakan kenikmatan doa. Bahkan, kalau kita lagi ada masalah, kita berdoa sama Allah, bisa nangis, bisa curhat sama Allah, itu tidak bisa kita rasakan kenikmatannya itu kalau lagi tidak ada masalah. Semua orang menghadapi masalah. Nabi SAW menghadapi masalah, apalagi kita manusia biasa. Tapi, cobaan ini datang untuk mendatangkan pahala sabar, gitu kan. Dan, kita juga jadi tahu, ya, berdapat pengalaman dan banyak hal. Dan kita makin dikatakan dengan Allah SWT. Yang kedua, cobaan itu kalau datang, teman-teman sekalian, tujuannya untuk menyelidikan derajat, mengampuni dosa. Kata Nabi SAW, seorang mu'min terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya. Sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah, tidak tertinggal satupun dari dosanya.